Hanya buang waktu saja, kita pelajari terlebih dahulu, bernyanyi, membawa ekspresi kita dari lagu tersebut. Hai everyone, perkenalkan nama saya Berlian Sapitri. Di sini saya akan memberitahu cara belajar bahasa Inggris dari musik, kapan saja dan dimana saja. Musik merupakan bahasa universal yang digunakan oleh semua orang. Kenapa? Karena musik bisa digunakan dimana saja dan kapan saja. Kenapa saya memilih metode belajar bahasa Inggris dengan musik? Karena selain menyenangkan, ini lebih memudahkan saya untuk menangkap kosa katanya. Ada beberapa cara yang saya gunakan ketika mendengarkan musik untuk menambah kosa kata. Yang pertama, sebelum memulai adalah kamu harus santai. Maksud santai yaitu kita harus santai setiap mendengarkan lagu tersebut. Agar lagu yang kita dengarkan tersebut bisa tertuju ke dalam pikiran kita, merelekan kita untuk menambah kokeh boleri yang tidak kita tahu dan kita garis bawahi dan kita terus menerus mengulangnya untuk kemudian untuk kita hafalkan. Yang kedua, menemukan situs lagu yang tepat menemukan lagu. Yaitu contohnya ketika kita ingin mendengarkan lagu yang ada liriknya, kita tertuju kepada YouTube. Dan apabila kita tidak ingin mendengarkan lagu tidak ada liriknya, kita bisa menggunakan iTunes. Yang ketiga, memilih lagu yang tepat. Memilih lagu yang tepat ini yaitu kita ingin mendengarkan lagu keinginan kita percuma, kita ingin mendengarkan lagu tapi tidak dengan keinginan kita. Itu tidak bakal menambah kosa kata atau pronunciation yang kita dapatkan tidak akan sesuai. Hanya buang waktu saja. Yang keempat, usahakan kamu mencernak lagu terlebih dahulu tanpa melihat liriknya. Jadi ketika kita mendengar lagu tersebut, kita harus memahami pronunciation-nya saat orang itu berbicara seperti apa dan apa artinya bisa kita tafsirkan tersendiri dan jika tidak bisa kita harus garis bawahi dan boleh juga kita catat untuk bisa kita tahu untuk di-translitkan. Yang kelima, pelajari pelapalan kosa kata lagu. Jadi setiap lagu yang kita putar, kita harus memahami kosa kata lagu tersebut. Misalnya ada kosa kata yang kurang kita pahami, kita harus menggaris bawahi untuk kita catat, kemudian kita pelajari terlebih dahulu, lalu kita mendengar lagu itu tersebut lagi untuk bisa memahami pelafalannya. Yang keenam, cobalah bernyanyi dengan mengapa lagu. Kenapa? Saat setelah kita sudah mendengarkan belajar mengenai musik tersebut, kita harus bernyanyi, membawa ekspresi kita dari lagu tersebut, agar memudahkan kita mengenai pronunciation maupun kosa kata tersebut untuk penambahannya dalam kosa kata kita. Yang ketujuh, meninjau secara berkala. Maksudnya, apakah benar, baik dari pronunciation maupun kosa kata yang kita lagu tersebut benar. Mungkin itu saja, terima kasih. Jangan lupa saksikan terus YouTube English Academy SCHID. Bye-bye!